Pas ketewasnya Ike Susesta Adelia, salah satu pendaki asal Sumsel yang tewas di pemandian air panas Gunung Rinjani, kediaman Ike yang beralamatkan di Jalan Mega Asri 1 Blok K5 Banyu Asin, ramai dikunjungi pelayat pada selasa 10 Mei 2016. Pihak keluarga masih menunggu kepastian dari Basarnas Nusa Tenggara Barat untuk melakukan evakuasi jenazah Ike. Yusdi Herli, ayah Ike mengatakan, menurut informasi dari teman Ike yang ikut mendaki Gunung Rinjani, kejadian tewasnya Ike dikarenakan adanya pusaran air yang menyedot ke 5 orang yang pada saat itu sedang berendam di pemandian air panas di kaki Gunung Rinjani. 4 orang berhasil diselamatkan oleh rekan yang lain, namun sayang Ike tersedot di dalam pusaran air tersebut dan ditemukan tewas. Ini katanya sedang mandi, rombongan ada kelima, tapi yang satu, yang ini katanya anak bapak tenggelam gitu, macam kayaknya ada ditarik air dari bawah, kayaknya tidak terlalu dalam katanya. Sementara itu pendika, kakak kandung Ike mengatakan bahwa keluarga tidak mempunyai firasat sebelum tewasnya Ike. Namun sebelum berangkat ke NTB, Ike sempat pamit kepada kedua orang tuanya untuk berlibur, bukan untuk mendaki gunung. Untuk pemakaman sendiri, pihak keluarga akan memakamkan Ike di TPU Kebun Bunga.